Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dikabarkan tengah bersiap untuk mengevakuasi warga sipil Palestina yang ada di Rafah. Evakuasi itu direncanakan jelang serangan Israel ke kota paling selatan Gaza itu. Dikutip dari The Times of Israel, dalam rencana tersebut, 2 hingga 3 minggu pertama operasi itu akan terdiri dari evakuasi warga sipil. Israel bakal berkoordinasi dengan Amerika Serikat, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Evakuasi tersebut dilaporkan akan melibatkan pemindahan warga sipil ke kota Han Yunis. Israel nantinya akan mendirikan tempat penampungan dengan tenda-tenda, makanan, dan fasilitas medis. Setelah itu, para pejabat mengatakan IDF secara bertahap akan memindahkan pasukan ke Rafah dan menargetkan daerah-daerah yang dinilai menjadi tempat persembunyian Hamas. Seperti diketahui, Israel mengklaim bahwa Rafah merupakan benteng utama terakhir Hamas. Mereka juga percaya bahwa sejumlah tawanan dari total 129 sandera yang tersisa ditahan di Rafah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.